assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Kang Gemin kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuka casing adaptor sebuah chest laptop dengan mudah pertama-tama copot dahulu kabel powernya setelah itu kita persiapkan semua alatnya di sini ada minyak kayu putih terus selanjutnya kita membutuhkan congkelan seperti ini bisa menggunakan obeng min juga kalau tidak punya seperti ini juga bisa ataupun pinset-pinset seperti ini juga bisa Oke langkah pertama dalam membuka casing ini adalah mengoleskan minyak kayu putih pada selah-selah penutupnya ya seperti ini pastikan dalam mengolesnya pas di tengah agar minyaknya dapat meresap ke penutup casingnya karena penutup casing ini dilabisi dengan lem yang sangat kuat sehingga pemberian minyaknya minyaknya juga harus cukup banyak agar dapat membuat lem tersebut menjadi rontok ya cara seperti ini sudah saya pastikan 100% berhasil ya saya sudah banyak kali membuka chest laptop dengan metode seperti ini itu berhasil jadi minyak kayu putih sangat membantu untuk melunakkan lem dalam penutup chest tersebut ya oke setelah semua terolesi tunggu sekitar 5 menit 10 menit atau 15 menitan setelah itu setelah lem mungkin sudah meresap kita putar-putar seperti ini ya kita tekan-tekan casingnya seperti ini agar lem di dalamnya itu bisa terlepas ya mungkin kalau susah itu bisa kita bantu dengan congkelan seperti ini agar membantu lem di dalamnya lepas ya namun lakukan dengan hati-hati karena pada bagian pinggir cover ini sangat rawan untuk pecah ya di sini saya congkel-congkel belum mau ya masih lebih susah untuk dibuka juga dengan perlahan-lahan jangan sampai ada yang pecah kita coba buka dari bawah ternyata masih belum bisa untuk itu saya menggunakan palu ini untuk mengetok-ngetoknya ya mengetok-ngetok pada bagian pinggir seperti ini lakukan dengan hati-hati pukulkan jangan keras-keras langkah seperti ini sangat aman ya karena pada bagian dalam jas ini susunan komponennya sangat kuat ada lem lemnya dan solderan timahnya sangat luas-luas sehingga dapat dipastikan aman jika kita mengetok-ngetok seperti ini ini akan sangat membantu melepaskan lem di dalamnya setelah diketok-ketok kita coba congkel-congkel seperti ini tetap hati-hati dalam mencogkel jangan sampai ada yang pecah oke perhatikan ini sudah agak terbuka pada bagian sini kita ketok-ketok dahulu pada bagian pojoknya kita congkel seperti ini dan oke terbuka ya hanya dengan tangan tadi terbuka jadi dicongkel dari bawah itu sudah terbuka perhatikan semua rapi tidak ada yang pecah oke ini sudah terbuka jadi seperti itu tutorialnya dioleskan minyak kayu putih lalu diketok-ketok sama palu setelah itu dicongkel dan bisa ya seperti ini rapi tidak ada yang pecah pinggir-pinggirnya nanti ketika pasang ini akan terlihat seperti baru lagi ya rapi oke sekian dulu tutorial dari channel youtube kangkimin tunggu tutorial perbaikan alat elektronik lainnya saya ucapkan terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati